Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asro Fitriah Dari program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGR Palembang Jadi Kali ini saya akan menjelaskan Tentang prinsip-prinsip dasar Dan metode dasar keperamukaan Sebagai anggota gerakan Peramuka Seharusnya itu Harus ditanamkan Sebuah prinsip-prinsip dasar Dari keperamukaan itu sendiri Nah jadi Di pembahasan kali ini kita akan bahas Apa saja sih prinsip-prinsip dasar Keperamukaan itu Sehingga Peramukanya itu bisa Pelaksanaannya itu efektif Dan pengalamannya itu Benar-benar bisa menimbulkan kesadaran Kemandirian dan kepedulian Serta tanggung jawab Serta juga ketertarikan moral Baik sebagai pribadi Maupun sebagai anggota masyarakat Nah jadi Ini dia prinsip-prinsipnya Yang pertama itu Iman dan takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa Terus ada peduli terhadap Bangsa dan tanah air Sesama makhluk hidup dan alam Terus ada peduli terhadap Dirinya sendiri Dan juga Taat kepada kode kehormatan Peramuka Nah jadi Ini dia prinsip-prinsip dasar Dari keperamukaan itu sendiri Yang harus dipahami Sebagai anggota gerakan Peramuka Nah jadi Bagaimana sih Anggota keperamukaan itu Dikatakan berprinsip Nah Seorang anggota Peramuka Dikatakan berprinsip Ketika dia bisa Melandaskan diri dia Dengan prinsip-prinsip dasar Dari keperamukaan itu tadi Misalnya Dia itu menanti Perintah Tuhan yang Maha Esa Dan menjauhi Larangannya Seperti Perintip tadi Yang pertama Iman dan takwa ya Kemudian dia Memiliki Kewajiban Untuk menjaga Dan melestarikan lingkungan Terus menghargai Sesama makhluk hidup Dan memperkokok persatuan Serta Menerima Kebinikaan Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian dia juga Memerlukan lingkungan Hidup yang bersih Agar dapat juga Menjadi Contoh Dari orang lain Bahwa Dia itu patut Untuk dicotoh dengan baik Terus Dia juga harus Memahami prinsip Diri pribadi Untuk dikembangkan Dengan cerdas Untuk kepentingan Diri sendiri Kementingan orang lain Untuk masa depan Masyarakat berbangsa Dan bernegara Itulah Bagaimana Anggota Pramuka Dikatakan Berprinsip Dasar kepramukaan Nah Selanjutnya Ke metode Kepramukaan Jadi Pada hakikatnya Tidak dapat Dilepaskan Dari prinsip Yang tadi Berkaitan Keduanya itu Terletak pada Perlaksanaan Koordinasi Kehormatan Pramuka Yaitu Prinsip dasar Kepramukaan Itu tadi sendiri Nah Keduanya ini Saling melengkapi Dimana Setiap Unsur Pada metode Kepramukaan Itu merupakan Subsistem Tersendiri Yang memiliki Fungsi Pendidikan Spesifik Yang secara Bersama-sama Dan keseluruhan Itu Saling Memperkuat Dan menunjang Tercapainya Tujuan Pendidikan Kepramukaan Nah Metode Kepramukaan Itu juga Cara Untuk memberikan Pendidikan Watak Kepada Peserta Didik Melalui Kegiatan Kepramukaan Dimana Pendidikan Kepramukaan Ini Proses Belajar Mandiri Yang Berprogresif Bagi Kau Muda Untuk Mengembangkan Diri Pribadi Seutuhnya Melalui Aspek Mental Moral Spiritual Emosional Sosial Intelektual Dan Fisik Baik Bagi Individu Maupun Sebagai Anggota Masyarakat Maka Dibutuhkanlah Suatu Metode Atau Ketentuan Khususus Yang kita Sebut Metode Kepramukaan Nah Jadi Apa Aja Si Metode Kepramukaan Metode Kepramukaan Yaitu Cara Belajar Yang Berprogresif Tadiah Metode Yang pertama Pengalaman Kode Kehormatan Pramuka Kemudian Belajar Sambil Melakukan Kemudian Sistem Berkelompok Kemudian Kegiatan Menantang Kemudian Kegiatan Yang Terbuka Sistem Tanda Kecakapan Sistem Satuan Terbisa Untuk Putri Dan Putri Serta Kiasan Dasar Setelah Ini Akan Saya Jelaskan Sedikit Tentang Penjabaran Dari Metode Tersebut Nah Jadi Untuk Pengalaman Kode Kehormatan Pramuka Itu Kode Kehormatan Itu Digunakan Sebagai Dasar Dari Seluruh Aktifitas Dari Anggota Pramuka Itu Sendiri Nah Terus Kalau Belajar Sambil Melakukan Maksudnya Pendidikan Dalam Gerakan Pramuka Itu Proses Dari Rekaman Pengalaman Saat Melakukan Kegiatan Dimana Kegiatan Pramuka Itu Bukan Suatu Textbook Yang Harus Dihafalkan Tapi Kegiatan Dimana Perencanaan Melakukan Evaluasi Jadi Dia itu Sebagai Rangkaian Kegiatan Jadi Ada Feedback Dari Kegiatannya Terus Sistem Berkelompok Dimana Gerakan Pramuka Ini Wadah Untuk Berlatih Anggota Untuk Bisa Bersinergi Dengan Orang Lain Bekerja Sama Berlatih Untuk Memimpin Dan Juga Dipimpin Dan Satuan Dalam Kegiatan Pramuka Biasanya Dikelompokkan Sesuai Dengan Perkembangan Jiwa Dalam Satuan Untuk Memastikan Perkembangan Dirinya Kemudian Kegiatan Di Alam Terbuka Dimana Berkegiatan Di Alam Terbuka Ini Akan Membuat Seseorang Lebih Ekspresif Dan Bebas Dari Sinilah Akan Timbul Kreativitas Dalam Menyelesaikan Persoalan Yang Ada Berada Di Alam Terbuka Membuat Seseorang Menjadi Lebih Kuat Dan Menghargai Lingkungannya Apakah Alam Terbuka Berarti Harus Di Hutan Belum Tentu Karena Istilah Alam Terbuka Mengajak Untuk Lebih Banyak Bergaul Dengan Lingkungan Sekitar Kita Bajar Dari Situ Membebaskan Pikiran Tanpa Dihalangi Oleh Dinding Kelas Terus Sistem Tanda Kecakapan Dimana Ini Mencapai Tingkat Dan Skill Tertentu Dengan Memberikan Baj Yang Membuktikan Bahwa Sib Memakai Mempunyai Kualitas Sesuai Dengan Yang Tertera Pada Baj Hal Ini Untuk Memacu Anggotanya Untuk Meningkatkan Kemampuan Serta Stadarisasi Terus Sistem Satuan Terpisah Satuan Putra Dan Putri Kegiatan Yang Bisa Dilaksana Putra Dan Putri Tanpa Melanggar Norma Sistem Satuan Terpisah Diterapkan Pada Tinggal Serta Tempat Istirahat Keliasan Dasar Sebelah Simbol Istilah Mungkin Itulah Metode Dari Kepramukaan Nah Itu tadi Penjelasan Tentang Prinsip Dasar Kepramukaan Dan Metode Kepramukaan Dimana Kalau Kesimpulan Yang Bisa Diambil Prinsip Dasar Kepramukaan Dan Metode Kepramukaan Itu Merupakan Ciri Khas Yang Membedakan Pramuka Dari Dengan Pendidikan Yang Lain Terus Prinsip Dasar Kepramukaan Dan Metode Kepramukaan Itu Dua Unsur Yang Dimana Sebagai Proses Yang Terpadu Dan Harus Diterapkan Dalam Setiap Kegiatan Kepramukaan Terus Juga Prinsip Dasar Kepramukaan Dan Metode Kepramukaan Itu Dilaksanakan Sesuai Kepentingan Kebutuhan Situasi Anggota Dan Kondisi Masyarakat Dan Mungkin Itu Saja Bisa Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramukaan Terima